Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam materi kuliah Hukum Perdata Dengan topik kali ini mengenai hukum perikatan Istilah hukum perikatan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikenal dengan fair bin tenis atau perikatan Over in coms atau persetujuan Menurut Utrecht, fair bin tenis atau perutangan Sedangkan over in coms adalah perjanjian Menurut Ahmad Iksan, fair bin tenis adalah perjanjian Sedangkan over in coms adalah persetujuan Dalam buku ketiga, kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan Oleh karena itu, harus disimpulkan dari ketentuan-ketentuan Yang terdapat dalam buku tiga itu sendiri Dalam buku tiga, dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah satu hubungan hukum Yang mengatur hubungan antara dua orang atolpi Dimana pihak yang satu berhak atas prestasi Sedangkan pihak yang lain wajib melaksanakan atau memenuhi prestasi tersebut Para ahli memberikan pengertian tentang perikatan itu Di antaranya yang disampaikan oleh Mariam Darus Badrul Saman Bahwa perikatan dimaknai sebagai hubungan hukum Yang terjadi antara dua orang atolpi Yang terletak di bidang harta kekayaan Dengan pihak yang satu berhak atas prestasi Dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut Pada pasal 12.33, kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan Baik karena perjanjian Baik karena Undang-Undang Lahir karena perjanjian Terdapat pada pasal 13.13 Sedangkan lahir karena Undang-Undang Dapat pada pasal 13.52 Perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi Hukum tertulis Hukum tidak tertulis Dan ilmu pengetahuan hukum Yang dimaksud dengan objek perikatan Ialah segala sesuatu Yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan Objek perikatan dinamakan prestasi perikatan Menurut pasal 12.34, kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prestasi dapat berupa Kewajiban untuk memberikan sesuatu Dimana kewajiban untuk memberikan sesuatu Ialah kewajiban untuk memberikan hak milik Hak penguasaan Atau hak memiliki sesuatu Yang kedua Kewajiban untuk berbuat sesuatu Kewajiban untuk berbuat sesuatu Adalah segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu Misalnya membangun gedung Yang ketiga Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu Misalnya kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu Adalah kewajiban yang menjanjikan untuk tidak berbuat sesuatu Yang telah diperjanjikan Misalnya Pedagang beras A berjualan Di sebelah pedagang beras B Berjanji untuk tidak menurunkan harga berasnya Yang dimaksudkan untuk menyainginya Pada slide berikut ini Adalah sistematika buku 3 Dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata Susunan buku 3 Dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang perikatan terdapat 4 bab Yang berisi ketentuan umum Dan 14 bab berisi ketentuan hukum Bab 1 Tentang perikatan-perikatan umumnya Bab 2 Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak Atau persetujuan Atau lahir dari perjanjian saja Bab 3 Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang Bab yang keempat Tentang hapusnya perikatan Ada pun asas-asas yang terdapat dalam hukum perikatan Yang pertama Asas konsensualisme Asas konsensualisme Dapat disimpulkan dari pasal 1320 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk sahnya satu perjanjian diperlukan 4 syarat Yang pertama Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Yang kedua Kecakapan untuk membuat satu perjanjian Yang ketiga Suatu hal tertentu Yang keempat Suatu sebab yang halal Pengertian kesepakatan dilukiskan dengan Sebagai pernyataan kehendak bebas Yang disetujui antara pihak-pihak yang bersangkutan Asas yang kedua Asas fakta sunservanda Yang berkaitan dengan akibat suatu perjanjian Dalam pasal 1338 Ayat 1 Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian yang dibuat secara sah Berlaku sebagai undang-undang Para pihak Harus menghormati perjanjian Dan melaksanakan Karena perjanjian itu merupakan Kehendak bebas para pihak Asas yang ketiga adalah Asas kebebasan berkontrak Terdapat pada pasal 1338 Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah Berlaku sebagai undang-undang Bagi mereka yang membuatnya Ketentuan tersebut Memberikan kebebasan para pihak Untuk membuat atau tidak membuat perjanjian Mengadakan perjanjian dengan siapapun Menentukan isi perjanjian Pelaksanaan dan persyaratannya Yang keempat Menentukan perjanjian yaitu tertulis atau lisan Di samping ketiga asas utama tersebut Masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional Yaitu Asas kepercayaan Asas persemaan hukum Asas keseimbangan Asas kepastian hukum Asas moral Asas kepatutan Asas kebiasaan Dan asas perlindungan Menurut ilmu hukum perdata Jenis perikatan Dilihat dari objeknya Yaitu Perikatan untuk memberikan sesuatu Untuk berbuat sesuatu Untuk tidak berbuat sesuatu Perikatan mana suka Perikatan fakultatif Perikatan generik dan spesifik Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Dan perikatan yang sepintas Selalu dan terus menerus Sedangkan perikatan yang dilihat dari subjeknya adalah Perikatan tanggung menanggung Dan perikatan pokok dan tambahan Perikatan yang dilihat dari daya kerjanya Terbagi atas dua Perikatan dengan ketetapan waktu Dan perikatan bersyarat Sedangkan perikatan menurut undang-undang Adalah perikatan untuk memberikan sesuatu Terdapat pada pasal 1235 sampai 1238 Dari kitab undang-undang hukum perdata Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu Termaktub kewajipan yang berutang Untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan Dan merawatnya Sebagaimana bapak rumah tangga yang baik Pada saat penyerahannya Perikatan ini Prestasinya adalah memberikan sesuatu Menyerahkan yang dikenal juga dengan istilah Levering dan merawatnya Kewajipan menyerahkan adalah kewajipan pokok Sedangkan kewajipan merawat adalah Kewajipan prepatoir Yang dilaksanakan oleh debitur Menjelang pemenuhan kewajipan pokok Contoh perikatan untuk memberikan sesuatu Adalah jual-beli, sewa, beli, tukar-menukar B. Untuk perikatan berbuat sesuatu Dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu Pada pasal 1239 sampai dengan pasal 1242 Dari kitab undang-undang hukum perdata Dalam KUH perdata Tidak memberikan pernyataan secara tegas Tentang perikatan untuk berbuat sesuatu Dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu Pasal 1239 dari kitab undang-undang hukum perdata Sebagaimana pasal awal Pada bagian ketiga dari bab 1 Tentang perikatan-perikatan umum Menyatakan bahwa Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu Atau tidak berbuat sesuatu Apabila si perutang tidak memenuhi kewajipannya Mendapatkan penyelesaian dalam kewajipannya Memberikan penggantian biaya rugi Dan bunga Ketentuan pasal tersebut Di atas memberikan pengaturan tentang Tuntutan ganti rugi Yang diajukan oleh si berpiutang Ketiga yang berutang tidak memenuhi perikatannya Sedangkan bagian C Perikatan bersyarat yang terdapat pada pasal 1253 sampai 1267 Dari kitab undang-undang hukum perdata Yang menyatakan bahwa Perikatan adalah Bersyarat jika digantungkan Pada suatu peristiwa Yang masih akan datang Dan masih belum tentu akan terjadi Baik secara menanggukan perikatan Sehingga terjadi peristiwa semacam itu Menurut terjadi atau tidak terjadinya Peristiwa tersebut Syarat tersebut harus dinyatakan secara tegas Dalam perikatan Namun batasan terhadap syarat tersebut Telah diatur dalam undang-undang Yaitu Yang pertama bertujuan melakukan sesuatu Yang tidak mungkin dilaksanakan Yang kedua Bertentangan dengan kesusilaan Yang ketiga Dilarang undang-undang Yang keempat Pelaksanaan tergantung dari Kemamuan orang Yang terikat Pasal 1266 Kitab undang-undang hukum perdata Memberikan pengaturan tentang Ingkar janji Yang merupakan syarat Batal dalam suatu Perjanjian timbal balik Perikatan dengan ketetapan waktu Pada pasal 1268 Sampai dengan 1271 Dari kitab undang-undang hukum perdata Perikatan dengan ketetapan waktu Adalah satu perikatan Yang tidak menanggukan perikatan Hanya menanggukan Pelaksanaannya Sedangkan yang dimaksud dengan Perikatan mana suka Atau alternatif Yang Terdapat pada pasal 1272 Sampai 1277 Dari kitab undang-undang hukum perdata Dalam perikatan alternatif ini Debitur dibebaskan Jika ia menyerahkan Salah satu barang Yang disebutkan Dalam perikatan Tetapi Ia tidak dapat Memaksa Yang berpiutang Untuk menerima Sebagian Dari barang yang satu Dan sebagian Dari barang yang lain Sedangkan Perikatan tanggung renteng Atau tanggung menanggung Pada pasal 1278 Sampai 1303 Dari kitab undang-undang hukum perdata Dimana perikatan Tanggung menanggung ini Terjadi Antara beberapa orang Yang berpiutang Jika di dalam Perjanjian secara tegas Kepada masing-masing Diberikan hak Untuk menuntut Pemenuhan seluruh hutang Sedangkan Pembayaran yang dilakukan Kepada salah satu Membebaskan orang Yang berhutang Meskipun Perikatan menurut sifatnya Dapat dipecah Atau dibagi Antara orang yang berpiutang tadi Tanggung renteng Dibledakan Yang aktif Dan pasif Tanggung renteng Aktif Adalah perikatan Tanggung menanggung Yang pihaknya Terdiri dari beberapa kreditur Sedangkan yang pasif Adalah terjadinya Satu perikatan Tanggung menanggung Di antara orang-orang Yang berhutang Yang berkewajiban Mereka melakukan Satu hal yang sama Salah seorang Dari kreditur Dapat dituntut Untuk seluruhnya Dan pemenuhan Dari salah seorang Membebaskan orang Berhutang lainnya Terhadap Si berperiutang Sedangkan perikatan Yang dapat dibagi Dan yang tidak dapat Dibagi Terdapat pada pasal 1296-1303 Dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada perikatan ini Objeknya adalah Mengenai Suatu barang Yang penyerahannya Atau suatu perbuatan Yang pelaksanannya Dapat dibagi-bagi Secara nyata Ataupun perhitungan Dan pada bagian G ini Perikatan dengan Ancaman Hukum Yang terdapat pada Pasal 1304-1312 Dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ancaman Hukuman Adalah suatu Keterangan Yang sedemikian rupa Disampaikan kepada Seseorang Untuk adanya Jaminan Pelaksanaan perikatan Maksudnya Adanya Ancaman Hukuman Ini Adalah Untuk memastikan Agar Perikatan itu Benar-benar Dipenuhi Dan untuk Menetapkan Jumlah ganti rugi Tertentu Apabila Terjadi Wan Prestasi Dan untuk Menghindari Pertengkaran Tentang hal tersebut Ancaman Hukuman Ini Bersifat Asesoir Batalnya Perikatan Pokok Mengakibatkan Batalnya Ancaman Hukuman Batalnya Ancaman Hukuman Tidak Berakibat Batalnya Perikatan Pokok Yang dimaksud Dengan School Dan Half-Tung Dalam Perikatan School Adalah Kewajiban Kreditur Untuk menyerahkan Prestasi Kepada Debitur Sedangkan Half-Tung Adalah Kewajiban Debitur Untuk menyerahkan Harta Kekayaan Untuk diambil Kreditur Sebanyak Utang Debitur Guna Pelunasan Utang Si Debitur Apabila Debitur Tidak Memenuhi Kewajiban Membayar Utang Tersebut Antara School Dan Half-Tung Adalah Dapat Dibedakan Namun Tidak Bisa Dipisahkan Salah Satu Pasal Yang memberikan Pengaturan Tentang School Dan Half-Tung Ini Adalah Pasal 1131 Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Menyatakan Segala Kebendaan Siberutang Baik Yang bergerak Maupun Tidak Bergerak Baik Yang sudah Ada Maupun Yang baru Akan Ada Di Kemudian Hari Menjadi Tanggungan Untuk Segala Perikatan Perseorangan Prestasi Dalam Perikatan Dikenal Juga Dalam Istirah Inggrisnya Sebagai Performance Adalah Pelaksanaan Dari Isi Kontrak Yang Telah Diperjanjikan Menurut Tata Cara Yang Telah Disepakati Bersama Atau Term And Condition Macam-macam Prestasi Adalah Yang Diatur Dalam Pasal 1234 Kita Punya Hukum Perdata Sedangkan One Prestasi Atau Juga Yang Dikenal Dengan Cidera Janji Default Non Fulfillment Ataupun Bridge Of Contract Adalah Satu Kondisi Tidak Dilaksanakan Satu Prestasi Kewajipan Sebagaimana Mestinya Yang Telah Disepakati Bersama Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Kontrak One Prestasi Dapat Terjadi Karena Kesengajaan Kelalaian Ataupun Tanpa Kesalahan Konsekuensi Yuridis Dari One Prestasi Adalah Timbulnya Hak Dari Pihak Yang Dirugikan Dalam Kontrak Tersebut Untuk Menuntut Ganti Rugi Dan Pihak Yang Melakukan One Prestasi Bentuk Bentuk Ataupun Model One Prestasi Adalah One Prestasi Berupa Tidak Memenuhi Prestasi Yang Kedua One Prestasi Berupa Terlambat Memenuhi Prestasi Yang Ketiga One Prestasi Berupa Tidak Sempurna Memenuhi Prestasi Pada Pada Beberapa Kondisi Tertentu Seorang Yang Telah Tidak Melaksanakan Prestasinya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Dinyatakan Dalam Kontrak Maka Pada Umumnya Dengan Beberapa Perkecualian Tidak Dengan Sendirinya Dia Diangkap Telah Melakukan One Prestasi Apabila Tidak Telah Ditentukan Lain Dalam Kontrak Atau Undang-Undang Maka One Prestasinya Di Debitur Resmi Terjadi Setelah Debitur Dinyatakan Lalai Oleh Kreditur Yaitu Dikeluarkannya Akta Lalai Oleh Para Pihak Kreditur Hal Ini Diatur Dalam Pasal 1238 Tidak Undang-Undang Hukum Perdata Dimana Menyatakan Si berutang Adalah Lalai Apabila Ia Dengan Surat Perintah Atau Dengan Sebuah Akta Sejenis Itu Telah Dinyatakan Lalai Atau Demi Perikatan Sendiri Ialah Jika Ini Menetapkan Bahwa Si berutang Akan Harus Diangkat Lalai Dengan Lewatnya Waktu Yang Telah Ditentukan Akta Lalai Dalam Praktek Dikenal Dengan Istilah Somasi Akta Lalai Ini Sendiri Dikenal Dan Diberlakukan Oleh Negara Negara Civil Law System Seperti Perancis Jerman Belanda Dan Indonesia Sedangkan Negara Common Law System Tidak Membedakan Sessel Akta Lalai Ini Pengecualian Terhadap Akta Lalai Adalah Dalam Hal Jika Di dalam Kontrak Ditentukan Termin Waktu Yang Kedua Debitur Sama Sekali Tidak Memenuhi Prestasi Yang Ketiga Debitur Keliru Memenuhi Prestasi Ditentukan Dalam Undang-Undang Bahuan Prestasi Terjadi Demi Hukum Contohnya Pada Pasal 1626 Kauha Perdata Sekutu Diwajibkan Memasukkan Sejumlah Uang Dan Tidak Melakukannya Itu Menjadi Berhutang Bunga Atas Jumlah Itu Demi Hukum Dengan Tidak Usah Ditagihnya Pembayaran Utang Tersebut Terhitung Sejak Hari Uang Tersebut Sedianya Dimasukkan Dalam Haluan Prestasi Yang Terjadi Adalah Berupa Tidak Sempurna Memenuhi Prestasi Maka Dalam Ilmu Hukum Kontrak Dikenal Suatu Doktrin Yang Sebut Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial Atau Substansial Performance Yang Mengajarkan Bahwa dalam Hal Terjadi One Prestasi Berupa Tidak Sempurna Memenuhi Prestasi Namun Pihak tersebut Telah Melaksanakan Prestasinya Secara Substansial Maka Pihak lain Tersebut Harus Melaksanakan Prestasinya Secara Sempurna Substansial Performance Dengan Kata Lain Jika Salah Satu Pihak Telah Melaksanakan Substansial Performance Maka Pihak Lain Harus Memenuhi Prestasinya Sendiri Sebagaimana Yang Telah Disepakati Atau Ditetapkan Prestasinya Sendiri Dalam Kontrak Dan Tidak Dibenarkan Kepadanya Untuk Melaksanakan Doctrine Exception Non Edipanti Contractus Yaitu Doctrine Yang Mengajarkan Apabila Salah Satu Pihak Tidak Melaksanakan Prestasinya Maka Pihak Lain Dapat Juga Telah Melaksanakan Prestasinya Contohnya Seorang Pemborong Mengikatkan Dirinya Kepada Pihak Yang Memborong Kan Untuk Mendirikan Bangunan Setelah Dinyatakan Selesai Pekeriannya Ternyata Dia Belum Memasang Kunci Kunci Bagi Bangunan Tersebut Maka Dikatakan Dia Telah Melaksanakan Kontrak Tersebut Secara Substansial Fourth Nature Membukan Keadaan Dimana Seorang Debitur Terhalang Untuk Melaksanakan Prestasinya Karena Keadaan Atau Peristiwa Yang Tidak Terduga Pada Saat Dibuatnya Kontrak Keadaan Peristiwa Tersebut Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Debitur Sementara Si Debitur Tersebut Tidak Dalam Keadaan Beritikat Buruk Peristiwa Tersebut Terjadi Juga Tidak Telah Diasumsikan Terlebih Dahulu Kemungkinannya Seandainya Telah Diasumsikan Kemungkinannya Maka Para Pihak Harusnya Telah Bernegosiasi Dalam Kontrak Tersebut Contoh Peristiwa Yang menyebabkan Force Major Adalah Terjadinya Airbah Benjir Badang Meletusnya Gunung Merapi Gempa Bumi Monggo Masal Serta Mencunnya Peraturan Baru Yang melarang Pelaksanaan Prestasi Dan Kolor Tersebut Pasal 1244 Dan 1245 Kakwa Perdata Mengatur Masalah Force Major Dalam Hubungannya Dengan Penggantian Rugi Dan Bunga Saja Namun Demikian Ketentuan Ini Juga Dapat Dipergunakan Sebagai Pedoman Dalam Mengartikan Force Major Secara Umum Berdasarkan Pasal Tersebut Di Atas Force Major Dapat Terjadi Disebabkan Karena Sebab-sebab Yang Tidak Terduga Yang Kedua Karena Keadaan Memaksa Yang Tiga Karena Perbuatan Tersebut Dilarang Apabila Force Major Terjadi Terhadap Satu Kontrak Sehingga Salah Satu Atau Kedua Berapi Hak Terhalang Untuk Melaksanakan Prestasinya Maka Para Pihak Dibebaskan Untuk Melaksanakan Prestasinya Dan Tidak Ada Satu Pihak Pun Yang Dapat Meminta Ganti Ruki Karena Dilaksanakannya Kontrak Bersangkutan Force Major Menurut Munir Fadi Dapat Dibedakan Atas Yang Pertama Force Major Yang Objektif Terjadi Terhadap Benda Yang Menjadi Objek Dari Kontrak Tersebut Misalnya Benda Tersebut Terbakar Atau Terbawa Banjib Badang Yang Kedua Force Major Yang Subjektif Terjadi Terhadap Subjek Dari Perikatan Itu Misalnya Jika Si Debitur Cacat Seumur Hidup Atau Sakit Berat Sehingga Tidak Mungkin Lagi Memenuhi Prestasi Yang Ketiga Force Major Yang Absolut Yaitu Keadaan Dimana Prestasi Oleh Debitur Tidak Bagaimanapun Keadanya Kondisi Tersebut Juga Dengan Istilah Imposibility Misalnya Jika Barang Yang Menjadi Objek Dalam Perikatan Tersebut Tidak Dapat Lagi Ditemui Di Pasaran Dikarenakan Sudah Tidak Diproduksi Lagi Yang Keempat Force Major Yang Relatif Disebut Dengan Impracticality Merupakan Kondisi Dimana Pemenuhan Prestasi Secara Normal Tidak Lagi Dapat Dilaksanakan Walaupun Secara Tidak Normal Pada Dasarnya Masih Bias Dilaksanakan Contoh Force Major Bentuk Ini Adalah Terhadap Kontrak Export Import Dimana Tiba-tiba Pemerintah Mengeluarkan Larangan Terhadap nya Secara Normal Kontrak Ini Tidak Dapat Dilaksanakan Namun Dengan Tidak Cara Normal Seperti Penyeluh Pendupan Ilegal Kontrak Ini Masih Dapat Dilaksanakan Yang Kelima Force Major Yang Permanen Dalam hal Ini Prestasi Sama Sekali Tidak Mungkin Dapat Dilaksanakan Sampai Kapanpun Walaupun Bagaimanapun Misalnya Kontrak Pembuatan Lukisan Tetapi Si pelukis Menderita Sakit Stroke Yang Tidak Dapat Sembul Lagi Sehingga Dia Tidak Mungkin Lagi Melukis Sampai Kapanpun Force Major Yang Temporal Adalah Satu Force Major Dimana Prestasi Tidak Mungkin Dilakukan Untuk Sementara Waktu Tetapi Nantinya Masih Mungkin Dilakukan Misalnya Perjanjian Pengadaan Satu Produk Tertentu Namun Dikarenakan Berhentinya Operasional Fabrik Yang Disebabkan Oleh Mogok Buru Maka Force Major Terjadi Setelah Keadaan Redah Dan Buru Kembali Bekerja Dan Fabrik Beroperasi Kembali Maka Prestasi Dapat Dilanjutkan Kembali Ganti rugi Merupakan Kewajiban Pihak Yang Melakukan Wan Prestasi Untuk Memberikan Penggantian Atas Kerugian Yang Telah Ditimbulkannya Ganti rugi Secara Imprisit Diatur Dalam Pasal 1239 Kita Penyelung Perdata Tiap Tiap Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu Apabila Siber Utang Tidak Memenuhi Kewajibannya Mendapatkan Penyelesaian Dalam Kewajibannya Memberikan Penggantian Biaya Rugi Dan Bunga Dalam Praktek Dikenal Lima Macam Bentuk Ganti Rugi Yang Pertama Ganti Rugi Saja Yang Kedua Pelaksanaan Kontrak Tanpa Ganti Rugi Yang Ketiga Pelaksanaan Kontrak Dengan Ganti Rugi Yang Keempat Pembantalan Kontrak Tanpa Ganti Rugi Yang Kelima Pembantalan Kontrak Dengan Ganti Rugi Ada Enam Macam Bentuk Ganti Rugi Yang Dikenal Dalam Ilmu Hukum Yang Pertama Ganti Rugi Dalam Kontrak Dinyatakan Secara Tegas Dalam Kontrak Hanya Dapat Dimintakan Seperti Yang Tertulis Dalam Kontrak Tersebut Tidak Boleh Melebihi Ataupun Kurang Yang Kedua Ganti Rugi Ekspetasi Bentuk Penghitungannya Adalah Ekspetasi Atau Perkiraan Dilakukan Dengan Mengingat Dirugi Dan Membayangkan Seolah-olah Kontrak Jadi Dilaksanakan Kemungkinan Kehilangan Keuntungan Yang Diharapkan Merupakan Inti Dari Model Ganti Rugi Bentuk Ekspetasi Yang Ketiga Penggantian Biaya Ganti Rugi Bentuk Ini Merupakan Penggantian Biaya Atau Yang Dikenal Dengan Istilah Out of Packet Ganti Rugi Ini Merupakan Bentuk Ganti Rugi Dengan Memperhitungkan Sejumlah Biaya-biaya Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pihak Yang Dirudikan Dalam Hubungan Kontrak Tersebut Pada Model Ini Para Pihak Ditempatkan Dalam Posisi Status Kuante Itu Seolah-olah Kontrak Belum Terjadi Biaya-biaya Yang Diperhitungkan Biasanya Adalah Ditunjukkan Dengan Kuitansi Kuitansi Oleh Karenanya Juga Dikenal Dengan Ganti Rugi Kuitansi Yang Keempat Restitusi Adalah Satu Nilai Tambah Manfaat Yang Telah Diterima Oleh pihak Yang Melakukan Wan Prestasi Dimana Nilai Tambah Tersebut Terjadi Akibat Kelaksanaan Prestasi Dari Pihak Lainnya Nilai Tersebut Harus Dikembalikan Kepada Pihak Yang Dirugikan Karena Jika Tidak Dikembalikan Maka Pihak Tersebut Dianggap Memperkaya Diri Tanpa Hak Dan Terhadap Hal Ini Tidak Dapat Dibenarkan Yang Kelima Kuan Pumer Bentuk Ganti Rugi Ini Bedanya Manfaat Barang Tersebut Sudah Tidak Dapat Dikembalikan Lagi Misalnya Dikarenakan Barang Telah Habis Dipakai Barang Musnah Berubah Wujud Atau Sudah Dialikan Sehingga Ganti Rugi Yang Diberikan Untuk Pengembalian Adalah Nilai Wajar Reasonable Value Dari Hasil Pelaksanaan Kontrak Tersebut Contoh Dalam Kontrak Kerja Jika Pekerja Sudah Melaksana Pekerja Sebanyak 2 Dan Kontrak Diputus Oleh Pemberi Kerja Maka Pihak Pekerja Berhak Mendapat Nilai Sewajarnya Dan Dibayarkan Hasil Kerja Yang Telah Dilaksanakan Tersebut Yang Keenam Ganti Rugi Dengan Pelaksanaan Kontrak Ganti Rugi Ini Disebut Juga Dengan Specific Performance Atau Equitable Performance Jika Terjadi One Prestasi Dalam Kontrak Maka Pihak Yang Dirugikan Dapat Menuntut Pemenuhannya Dengan Melakukan Perlaksanaan Kontrak Secara Utuh Tanpa Bentukan Gerugi Lain Dalam Hal Ini Pihak Yang One Prestasi Dipaksakan Oleh Hukum Untuk Memenuhi Kontrak Tersebut Kontrak Kontrak Biasanya Khas Misalnya Dalam Perjanjian Pembuatan Lukisan Oleh Seorang Pelukis Ternama Dalam Hal Ini Pelukis One Prestasi Maka Pihak Pembeli Kepungin Tidak Mendapat Hasil Lukisan Karena Serupa Dengan Hasil Lukisan Dari Si Pelukis Tersebut Jika Dialihkan Kontrak Yang Kepada Pihak Lain Oleh Kaliannya Dipandang Adil Jika Si Pelukis Tersebut Dimintakan Untuk Tetap Mengaksanakan Kontrak Dengan Menyelesaikan Lukisan Dan Menyerahkannya Kepada Si Pemesan Dalam Kitab Undang Hukum Berdata Tidak Diatur Secara Khususus Apa Yang Dimaksud Berakhir Perikatan Tetapi Yang Diatur Dalam Bab 4 Buku 3 Hanya Hapusnya Perikatan Pasal 1381 Secara Tegas Menyebutkan 10 Cara Hapusnya Perikatan Cara Cara Tersebut Adalah Pembayaran Penawaran Pembayaran Tunai Dikutipi Dengan Penyimpanan Atau Penintipan Yang Ketiga Pembaharuan Utang Yang Keempat Perjumpaan Utang Atau Kompensasi Yang Kelima Pencampuran Utang Yang Kenam Pembebasan Utang Yang Ketujuh Musnahnya Barang Terutang Yang Kedelapan Pembatalan Yang Kesebiran Berlakunya Syarat Batal Dan Yang Sepuluh Lewatnya Waktu Atau Dalu Warisah Demikianlah Materi Kita Kali Ini Atas Perhatian Saya Ucapkan Terima Kasih Apabila Materi Ini Berasakan Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Apabila Ada Pertanyaan Atau Saran Yang Membangun Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Dalam Kolom Komentar Sampai Jumpa Pada Materi Berikut